Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah proses pengecoran fondasi bellcap Ada yang menyebut cakarayam Menggunakan Redimic dan Concrete Pump Saya memunculkan video ini karena ada teman yang bertanya pada video yang pernah saya bahas Video mengenai menjaga mutu beton saat proses pengecoran ala tukang bangunan Ada teman yang bertanya Bahas volume beli beton cair om Karena volume bekesting pasti ada pengurangan volume besi beton Orang awam banyak yang tidak tahu Terima kasih Jadi maksudnya Saat kita menghitung volume beton Pada sebuah fondasi, kolom, balok, dan lain sebagainya Itu pasti ada pengurangan volume besi beton Disitu saya menjawab ide menarik Kalau ada waktu akan saya bahas Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara menghitung kebutuhan Kubikasi beton Pada sebuah konstruksi bangunan Bagaimana kelanjutannya Ikuti terus video ini Pada video sebelumnya Saya membahas mengenai Bagaimana cara mencari kebutuhan besi Pada sebuah fondasi belcap Besi diameter 13 Dan juga besi diameter 10 Untuk lebih detail mengenai video tersebut Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Dari diameter yang sudah kita cari ini Nanti kita jadikan pengurangan dari volume beton yang kita hitung Ini fondasi belcapnya ada PC4, PC1, PC2, PC3, dan seterusnya Ini sudah kita rekap Ini ada PC1 Ukuran 75 x 75 x 25 Jumlahnya 3 buah Ini PC1A 75 x 110 x 30 Jumlahnya 2 buah Jadi itu dalam ukuran senti Nanti kita jadikan dalam ukuran meter Jadi kita konversi ke meter PC1 0,75 Ini dari ini Jadi perkaliannya panjang x lebar x tinggi 0,75 x 0,75 x tingginya 0,25 x jumlahnya 3 Yang lain juga gitu Jadi panjang x lebar x tinggi Atau tebal belcap Ini PC1A 0,75 x 1,1 x 0,3 x 2 PC2 0,75 x 1,5 x 0,4 x 24 PC2A 1,1 x 1,5 x 0,4 x 7 PC3 1,5 x 1,5 x 0,4 x 7 PC4 1,5 x 1,5 x 0,4 x 14 PC5 0,75 x 0,75 x 2 x 6 Semua ini jumlah kita kali Ketemunya ini Untuk PC1 PC1 ini Perkalian ini ketemuannya 0,42 meter kubik PC1A ini kali ini Ketemunya 0,495 meter kubik PC2 ketemunya 10,8 meter kubik PC2A ketemunya 4,62 meter kubik PC3 ketemunya 6,3 meter kubik PC4 ketemunya 12,6 meter kubik PC5 ketemunya 0,675 meter kubik Dari ini semua kita jumlah PC1, PC1A dan seterusnya Ini kita jumlah Kita total semua 0,495 ditambah 10,8 Ditambah 4,62 Ditambah 6,3 Ditambah 12,6 Ditambah 0,675 Ini kita total Ketemunya 35,91 meter kubik Ini kita bulatkan menjadi 36 meter kubik Jadi kebutuhan Cor Untuk fondasi bell cap Pada bangunan ini Yakni 36 meter kubik Ini nanti kita kurangi volume dari besi betonnya Kapan hari sudah kita bahas mengenai kebutuhan besinya Ini diameter 13 Panjangnya sekian meter lari Ini diameter 10 Panjangnya sekian meter lari Dari ini nanti kita cari volumenya Volume besi untuk pengurangan volume beton 36 meter kubik Volume betonnya Kita cari dulu volume besi betonnya Jadi besi diameter 13 Dan diameter 10 Ini panjangnya 3000 sekian dari ini Yang diameter 10 89 sekian dari ini Jadi panjang nanti kita kali Luas lingkaran diameter besi Ini besi 13 Panjang dikali PR kwadrat Rumus volume kubik Jadi 3000 sekian Dikali 3,14 Dikali 0,0065 kwadrat Ketemunya 0,43 meter kubik Sedangkan diameter 10 89,29 Kita kali 3,14 Kita kali 0,005 kwadrat Ketemunya 0,007 meter kubik Ini kita jumlah Ketemunya 0,437 meter kubik Tidak sampai setengah kubik Jadi ini volume beton 36 kubik Kita kurangi dari volume besi Diameter 13 dan 10 36 Kita kurangi 0,437 meter kubik Dan ini Kebutuhan cor Akhirnya 36 meter kubik Kita kurangi 0,437 meter kubik Ini kurangi ini Ketemunya 35,563 meter kubik Jadi hasil ini Sebagai acuan untuk order Cor beton fondasi pelkep Yakni 35,563 meter kubik Demikian cara menghitung Kebutuhan Cor beton fondasi pelkep Pada bangunan ini Dimana cor betonnya Kita kurangi Dengan volume besi beton Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton